Vicky Prasetyo minta Kalina Oktarani tak curhat di media sosial Hubungan rumah tangga Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani kerap diusik perihal yang tak menyenangkan. Hubungan keduanya sering disebut akan kandas. Hal itu bukan tanpa alasan, beberapa waktu belakangan ini Kalina Oktarani kerap curhat di media sosial mengenai rumah tangganya. Tak sedikit publik yang kemudian menganggap rumah tangga itu akan segera berakhir. Vicky Prasetyo menegaskan istrinya itu tak perlu selalu curhat di media sosial. Hal itu mengakibatkan banyaknya spekulasi dari publik mengenai rumah tangganya. Bagi Vicky dampak dari apa yang dilakukan Kalina cukup panjang menjadi pembahasan. Ia mengingatkan agar Kalina tak lagi berperilaku seperti itu. Ia mungkin bisa jadi evaluasi yang baik buat Kalina supaya segala sesuatunya gak langsung dengan mudah diceritakan ke media sosial gitu. Tutur Vicky ditemui di Gedung Trans TV, Jalan Kapten PT Ndean, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Dampaknya kan akan menjadi panjang lanjutnya. Lebih lanjut saat ditanya perihal keadaan rumah tangganya saat ini, Vicky menjawabnya dengan singkat. Ia menegaskan cek cop kecil dalam rumah tangga wajar adanya. Hal ini kerap dijadikan pembelajaran untuknya saja. Gak ia namanya rumah tangga. Kadang pasti ada selisih atau apapun. Ia jadikan pembelajaran saja, tutur Vicky Prasetyo. Selain itu, Vicky justru berharap agar ibu dari Kalina Oktarani segera diberikan kesembuhan dari sakitnya. Lebih berharap ya mamahnya biar cepat sembuh. Ya biar ada hikmahnya lah. Jak lebih baik lah, tutup Vicky. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!